Percaya nggak, kalau di tahun 1937, Indonesia itu sudah mulai mengenal konsep live streaming? Yang lagi kalian tonton sekarang adalah video penampilan Gusti Nurul saat dia menari di pernikahan Putri Julayana dan Pangeran Bernat pada 6 Januari 1937 di Belenda. Oke, gini ceritanya. Waktu itu, 11 November 1936, rombongan ayah Gusti Nurul, Mangkun Negara ke-7, berangkat menumpangi kapal Manix dari Jakarta ke Belenda. Dan mereka tiba di Belenda sekitar Desember 1936. Jadi, total perjalanannya adalah satu bulan. Satu minggu sebelum resepsi digelar, Gusti Nurul mempersembahkan tari serimpi sari tunggal sebagai hadiah untuk pengantin. Nah, menariknya karena membawa satu set gemelan pada waktu itu terlalu sulit untuk dilakukan, Gusti Nurul menari diri gending yang dimainkan langsung dari Pura Mangkun Negaraan Solo yang jaraknya ribuan kilometer dari Belenda. Alunan musik itu dipancarkan ke Istana Norteinde Belenda lewat transmisi stasiun Radio Malabar. Gimana? Keren banget kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.